Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang dalam hal pengembangan kasus korupsi Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Perubahan tahun 2015. Dari deretan tersebut, dua calon wali kota yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka turut diperiksa sebagai saksi. Kamis pagi, tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang dalam hal pengembangan kasus korupsi Pembahasan Anggaran Pembangunan Daerah Perubahan tahun 2015 di Aula Rupa Tambah Polres, Malang Kota. Dari 26 nama yang dipanggil sebagai saksi, dua diantaranya merupakan calon wali kota Malang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yakni Muhammad Anton dan Yahud Ananda Gutban. Kedua calon wali kota Malang tersebut terlibat dalam kasus suap pembahasan APBD senilai 700 juta rupiah. Anton diduga bertindak sebagai pemberi suap, sementara Yahud Ananda beserta 17 anggota DPRD Kota Malang yang juga ditetapkan sebagai tersangka bertindak sebagai menerima. Pemeriksaan ini berlangsung lebih dari 4 jam. Pasca menjalani proses pemeriksaan, Muhammad Anton menyatakan bahwa dirinya dipanggil sebagai saksi dari kasus yang lebih dulu menyeret nama Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono, dan mantan KADIS PU Jarod Edy Sulistiyono, serta nama anggota DPRD. Ada beberapa pertanyaan tadi, Pak? Tersama seperti dahulu. Sama gimana maksudnya, Pak? Sama, ya seperti tahun lalu. Materinya soal apa, Pak? Materinya soal apa, Pak? Sebagai saksi dari tersangka-tersangka. Pak, boleh lihat nih, Pak? Apanya beberapa pertanyaan tadi, Pak? Apa yang tanyakan tadi? Ada beberapa pertanyaan? Hanya beberapa saja. Ya tentang, apa sebagai saksi pihak tersangka. Bota perintah. Pasar pendapatan tersangka itu, Pak? Gimana, Pak? Yang kemarin di Bukan KPK. Sudahlah, kita ikuti proses hukum yang terjadi. Ya, kita seperti itu. Sementara terkait penetapan tersangka, Anton hanya menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Sementara itu, Yakut Ananda Gutban juga mengaku akan mengikuti proses hukum yang berlaku pasca penetapan dirinya sebagai tersangka. Meski tengah tersandung kasus korupsi, ia mengaku bahwa proses kampanye akan tetap berlangsung. Belum sampai ke sana, kami belum membahas dengan tim hukum. Kasus ini sendiri sudah menyerah total 22 nama sebagai tersangka. 19 anggota legislatif periode 2014-2019 dan 2 eksekutif serta 1 tersangka dari pihak swasta. Dari Kota Maleng, Ahmad Amin melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!